Ia bersama Indisaur lagi Masih di Indisaur lagi Masih di Indisaur lagi Kami segenap keluarga Indisaur lagi mengucapkan turut berduka cita atas kepulangan ayah anda Kak Ika Terima kasih Nah Teh, apa sih momen yang paling diingat bersama ayah anda? Kenangan ya Ya banyak ya kalau sama bapak Bapak saya itu bukan tipe orang yang kalau kita ngobrol panjang Cuman memang beliau sangat perhatian Karena kita itu empat bersaudara tapi tiga perempuan dan satu laki-laki Jadi pasti buat kita, papa kita itu memang cinta pertama kita semua Jadi sudah pasti kita dekat Walaupun kedekatan sama bapak kan beda sama ibu ya Kalau sama ibu kita curhatan tapi kalau sama bapak itu berasa banget kalau dia protect kita, dia sayang kita Yang aku paling kangen dari papa tuh kalau misalkan Karena kita tiga-tiganya anak perempuan, jadi aku anak perempuan pertama setiap kita tuh pasti dicek sama bapak kemana pun pergi Walaupun sudah menikah walaupun rumahnya dimana tapi kalau misalkan ada yang tidak terpantau sama beliau, beliau pasti Tolong tuh cari adiknya pi Si ini belum pulang Si Anu belum pulang Padahal kita sama-sama sudah berkeluarga semua Tapi worry-nya papa tuh memang namanya anak perempuan pasti semua ditanyain, semua di protect Karena kadang-kadang lebih protect beliau daripada ibu lebih santai gitu Saking sayangnya ya, sama anak perempuan pasti beda Nah buat Teike dan juga Rara, jika sang ayah masih ada, apa yang kalian ingin sampaikan kepada sang ayah? Buat ayah, Rara minta maaf, minta maaf yang sebesar-besarnya karena selama ayah hidup, selama ayah masih ada di dunia Karena Rara kurang bisa mematuhi dan kurang bisa mengerti apa yang ayah butuhkan, apa yang ayah pengen dari anak-anaknya gitu Dan Rara juga minta maaf kalau Rara belum bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk kesehatan ayah Karena di saat itu juga ayah udah sangat lama sekali menderita, sakit, 14 tahun, menurut Rara itu bukan waktu yang singkat ya Jadi semoga Rara berharap semoga ayah bisa selalu mengawasi Rara di atas sana Bisa selalu mendoakan Rara, minta tolong sama Tuhan semoga ayah Rara bisa selalu dilapangkan kuburnya Amin Amin Diterima di sisinya Dan semoga tenang Tenang pasti sekarang udah bahagia melihat kesuksesan Rara itu Amin, Amin Kalau Teike apa yang mau disampaikan kalau seandainya ayah masih ada? Ya yang pasti nomor satu sama kita tuh memohon maaf atas segala kekurangan kita sebagai anak Kita sadari bahwa banyak hal yang kita pasti salah, yang pasti kita kurang, yang pasti kita Penyesalan tuh banyak gitu ya dalam perjalanan setelah beliau gak ada tuh memang Kalau bicara ada lagu kalau sudah tiada baru terasa tuh memang Masya Allah gitu Jadi kita, aku ngerasa bahwa siapapun kita tuh selama orang tua masih di dekat kita Kita disayang, dipenuhi apa yang kita bisa penuhi dan ya memang harus dimaksimalkan sama orang tua Mohon maaf ketidakmaksimalan kami sebagai anak, semoga saat ini papa tenang disana, diterima di sisinya Sudah pasti doa terindah kami selalu untuk papa, setiap anak pasti mendoakan kita berempat dan pasti mama Terbaik buat papa yang indah disana dan semoga diterima di janahnya di surga papa Amin 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 Untukku, aku bernyanyi Untukku, ayah tercinta Aku ingin bernyanyi Walau air mata di bibiku Ayah Dengarkanlah Aku ingin berjumpa Walau Hanya dalam mimpi Hanya Ayah tercinta Aku ingin bernyanyi Walau air mata Terima kasih Anda telah menyaksikan Ini sahur lagi Yang dipersembahkan oleh Bihunku Nyaman di perut Gak bikin begah Marilah kita sahur Sekarang cuma dengan satu jari Perusahaan listrik Selahin aja ke PLN Mobile Kini makin asyik